Hey there, welcome back to Bungkus Network with me again, Bungkus itu harinya gue sendiri dan gue mau makan siang Gue pengen pergi ke daerah Melawai dan gue mau makan bakmi Gue mau ke bakmi John Melawai So, don't go anywhere Jangan skip video ini karena buat lo yang penasaran sama tips diet gue, gue akan kasih tips diet gue lagi I don't know, just stay tuned, alright? Sampai jumpa Sampai jumpa Hey there, welcome back to Bungkus Network Back again with me, Bungkus Do Hari ini Jakarta cuacanya hujan terus dari tadi siang Gue pengen makan sesuatu yang kiranya bisa kalian ngenyangin dan ngangetin Dan gue gak kepikiran makanan apa-apa selain mie ayam Gue pengen yang agak kenyang supaya gue gak kedinginan gitu Abis gue gak ada yang meluk Mie ayam John, gue abis bungkus mie ayamnya Ini dia mie ayamnya Gue kasih lihat lo aja kali ya Gue mesen satu mie ayam komplit kayak jamur, bakso, dan pangsit Which is pangsit rebus Iya bukan sih Harusnya iya sih, gue pesen baso ayam pangsit Tapi Ini dia yang gue dapet Gue minta ekstra doan bawang men Karena doan bawang is life Gue suka banget sama doan bawang Semoga Sambil gue aduk-aduk kali ya Nanti Ini dia men Apa yang gue dapet dari tadi Apa yang gue dapet ketika gue bungkus mie ayam komplit di Bami John Gue dapet sambalnya Gue dapet sambalnya Gue dapet of course kuahnya Ini gue gak sabar banget, gue pengen kukuh kuah mie ayam Ini dia kuah mie ayamnya Dan gue dapet pangsit goreng di plasih kecil ini Kita abis Kita bakal campurin ini semua dulu Oh man Kok pangsitnya ada nih Gue bakal campurin kuahnya dulu Kuahnya belum apa-apa Dibuka Belum dibuka aja Itu tumpah Sebenernya lo bisa Kalo mau parkir di deket Bami Johnnya Lo bisa minta Mangkok lo dibawa ke mobil gitu Soalnya di Tempatnya Bami Johnnya Cuma ada gerobak dan beberapa bangku-bangku plastik Which is gak ada mejanya Jadi kalo misalnya lo Kesana terus lagi Ini rame tempatnya dan lo bawa mobil Lo bisa minta abangnya buat ngantep Mangkoknya ke mobil Oke Kuahnya gue taro disini Oke kuahnya ada Kuahnya tumpah Gue bingung kenapa kuahnya tumpah Dan gue ngelap mulut gue Itu kayak gak jelas banget Anyway Gue harus makan kuahnya gimana ya Gue seruput kali ya Oh my God Kuahnya enak banget sih asinnya Buri banget Oh my God So good Alright guys Oh iya ini gue mau kasih lihat ayamnya juga Ayamnya kayak begini Oke First bite ya First bite Jadi Model mie itu yang agak-agak keriting gitu Tapi Tapi Agak Sayang Yang gue agak sayangkan adalah Mie nya sedikit kayak Kelamaan di rebusnya Gue akan jauhkan langsung ya Langsung ya guys Alright Fungsi itu agak overcooked ya Tapi yang gue suka adalah dari Bami ini Bumbu dasarnya aja Kuah dasarnya tanpa lo Sebelum kasih apa-apa Itu udah gurih banget Itu udah enak banget Asinnya pas It works Really really right Inside your mouth Ayamnya juga gue suka banget Dia bukan tipe-tipe mie ayam Yang ayam yang Ayam manis gitu Dan Gak kebanyakan kulit Gue ngeliat Gue ngeliat ayam gue disini kayak daging semua Which is Really really good Mungkin gue akan coba basonya kali ya Oh liat dong ayamnya dipotong kayak dadu-dadu kecil gitu kayak Tapi ini daging semua men It's ridiculous So good Ini pangsitnya cuma satu ya Gue mesen yang komplit Dia kasih bakso jamur sama pangsit Nebus ya pangsit Nebusnya cuma satu Kesan gue dengan rasa original dari mie ayam ini cukup bagus So far gue suka Gue akan coba gimana Kalau ini dikasih sambal Soalnya hampir Buat Mantap Gue akan coba mie dengan sambal Kita diakimasu Pari kita tambahin Pangsek gue na yun Sampai jumpa Pangsit gorengnya juga enak banget Gue kalau ke sana mesti minta banyak nih kalau suka pangsit goreng Sambalnya nampol sih Sambalnya nampol Kuahnya masih banyak ya Gue mau punya sendok But who needs spoon men Nice Mungkin karena gue nambah banyak laun bawah Gira saya lebih burih Nah It's done Jadi itu tadi guys Gue abis makan bak mie John melawai Overall gue suka banget Dari awal gue Makan kuahnya duluan Itu kayak Gue seneng sama rasanya gurih banget Enak banget Kayak lo gak butuh apa-apa lagi Tanpa nambahin Kayak ibaratnya garam Kayak cap asin Kayak cap manis Tanpa itu Gue rasa itu udah cukup enak banget Dan satu lagi Bakso nya Bakso nya empuk Bakso nya enak Harga Harga itu dia Gue pesan yang komplit Itu harga 18 ribu Sebenernya kalau misalnya Satu porsi itu lo Gak cukup Mereka juga menjadikan menu jumbo Ini gue kasih lihat menunya Disini ada menu Ada menu dari basic Sampai segala macem Sampai akhirnya komplit Dan jumbo juga ada Basic sampai komplit Mungkin itu Porsi nya lebih gede lagi Dan lebih puas lagi lo makan disitu Untuk tempat sendiri Lokasinya mereka ada di Jalan Melawai Lo cukup cari Bank BNI Cabang Melawai Alright Buat yang nanya bang Gila makin kurus lo Apa segala macem Ya segala macem Gue kayak gini juga dengan Usaha yang tidak mudah Dan berkat dari kesotoyan gue Tanpa gue mengikuti program Apa-apa Alias gue cuman olahraga Dan jaga makan gue Alhamdulillah gue turun kayak 21 kilo Dari berat awal Yang mungkin dulu lo lihat gue Lebih bulat dari sekarang Tapi Sekarang Mendingan lah ya Yang dalam muka gue begini Mungkin sekarang jadi Ya tetep sih Kenapa gue bisa diet Karena skripsi Waktu gue cukup banyak Waktu luang Dan di waktu luang itu Gue bisa jaga makanan gue Karena gue kan gak capek Dan gak terlalu banyak mikir lah ya Jadi gue bisa Jadi gue bisa jaga pola makan gue Gue bisa makan yang Menghindari makan gorengan Gue bahkan cut Karbohidrat Nasi dan mie Segala macem Gue udah bisa makan Mereka berdua itu dari bulan Februari Sampai sekarang Jadi Kalau lo lihat gue Makan mie kayak gini Ya mungkin gue makan Occasionally doang Dan pastinya Gue jarang lah bisa dihitung Gue makan mie dan nasi Setiap minggu Dan kalau gue makan mie dan nasi Setiap minggu tuh Pasti buat Review Di Bungus Network Pasti untuk buat kalian Kalau di rumah gue makan Kayak bangsa rebus-rebusan Dan gue Kalau waktu loang gigit Gue push up Sit up Segala macem Gue pake apps Di Android Atau di IOS Gue Nge-gym Gue Treadmill segala macem Pokoknya yang penting Lo gak usah niat dulu deh men Langsung aja lo lakuin Tanpa lo harus Agoniat Ah mau diet Ketika disitu lo Ngomong lo niat Lo pasti akan terbebani Dengan niat tersebut Lo akan Ah nanti gue akan males Ah nanti gimana Udah lah lo Pakin aja niat Lo langsung lakuin Lo langsung ke gym lo Lo treadmill Segala macem Weightlifting Apapun Terserah lo Cari-cari program di Youtube Banyak yang gratis Lo mulai sekarang juga Lo tetepin jadwalnya Kalau emang gak suka rutinitas Mungkin lo hari ini Tiga hari lagi Lo baru nge-gym lagi Lo baru olah lagi Gak masalah Asal makan lo dijaga Jangan makan sebelum tidur Empat jam sebelum ditidur Jangan makan Empat jam sebelum lo tidur Good luck men Gue aja bisa turun dari Seratus empat Sekarang gue berat gue Lapan puluh dua kilo Kenapa lo gak bisa Gak ada alasan Buat lo Menunda-nunda Kehidup sehat lo Bukan Gue gak bilang Kalau Lo gendut Dan lo gak sehat Kalau lo gendut Tanpa olahraga Dan lo makan Gak karuan Itu juga gak bagus Buat lo Being healthy Is your choice Oke thank you very much For watching Bungkus Network Sorry gue di episode ini Agak bacot Tapi gue mungkin Akan sharing Aja buat kalian Yang nanyain Kenapa gue bisa Kurus Gue belum kurus Gue bisa kurusan Dari mungkin Video yang lo liat-liat Sebelumnya Itu dia Itu dia yang gue lakuin Jangan lupa follow Bungkus Network di Instagram Itu di Instagram.com Lo cari aja Bungkus Network di Instagram Karena kontennya Akan berbeda Dari di Youtube Gue akan Provide foto-foto Makanan-makanan enak Yang gue temui Dan itu Di foto sama Raisa Cewek gue Kalian bisa juga Follow Instagramnya Raisa Dan kalian juga bisa Follow Instagram gue Dan Tigor Nanti Pokoknya linknya ada deh Thank you guys For watching Jangan lupa buat Like video ini Comment di video ini Comment apapun Lo bisa ngasih gue saran Lo bisa nanya Kita bisa ngobrol di situ Dan juga Jangan lupa subscribe Ke Bungkus Network Karena Meskipun gue taruh Di jadwal setiap hari minggu Tapi Gue juga akan Upload video Di tengah-tengah minggu Which is Waktunya Gue gak tentu juga Jadi Kalau gak subscribe Lo akan ketinggalan